Selain ilegal drilling, persoalan penambangan emas tanpa izin juga menjadi sorotan tajam setiap tahunnya. Di tahun 2022 ini, Polda Jambi dan Polres Jajaran telah menangani 36 kasus peti di Jambi. Sebanyak 36 perkara peti ditangani Polda Jambi dan Polres Jajaran selama tahun 2022 ini. Berdasarkan persentase kinerja penyelesaian tindak bidana ilegal mining atau peti ini, pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 menurun 5 kasus atau turun sebesar 5 persen, di mana di tahun 2021 ada 48 kasus peti. Dari 36 perkara tersebut, polisi mengamankan 81 orang tersangka, mulai dari pekerja dan pemodal dalam aktivitas peti tersebut. Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan 6 kg emas, 5 unit dompeng, 6 unit ekskavator, dan beberapa peralatan tambang peti lainnya. Sementara hasil pemetaan Polda Jambi berdasarkan TKB, wilayah merangin paling banyak dengan 12 perkara, dan wilayah lainnya ialah Sarolangun, Tebo, Bungo, dan Gerinci. Di tahun 2048 kasus, 2022-36, ada penurunan di 2022. Kemudian penyelesaian yang warna merah, 2021-40 kasus, 2022-38. 5 tersangka, lebih banyak di tahun 2021. Sebanyak 90 orang. Ini sama, barang putihnya ada mobil, sedang motor, rompek. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.